Segala sesuatu, kalau udah pergi di dunia ini, gak akan kembali lagi. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Allah berjanji, ini koribun, aku itu dekat. Gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin. Gak, ini korib, arti ini korib. Aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Yang itu ya, ya Allah, jangan adiknya, jangan takaknya, yang itu aja. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Mungkin yang kita minta kok gak itu yang dapat, gak masalah. Pokoknya Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Ternyata yang terbaik buat kita, gak pernah terfikirkan oleh kita. Yang penting doa itu gak disia-sia. Gak mungkin Allah mengecawain kita lewat doa. Yang ketiga, Allah kalau gak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Kok di akhirat sih? Eh, ntar dulu. Akhirat itu jaraknya gak jauh dengan kita.